Ustadz tadi apa? Janganlah begitu Pak Ustadz. Oke. Apalagi Bang pertanyaannya. Coba. Ya enak nih. Kita pelan-pelan aja. Kan kita diskusi. Iya. Makanya kan tadi gue nanya gitu. Siapa tahu. Sams bisa memberikan visual atau gambaran. Bagaimana sih gerakan atau rasanya. Sensasinya ketika menyembah manusia Yesus ini. Gini. Ketika dia. Ketika dia terakhir sekali. Dia bertemu dengan murid-muridnya ya. Nah itulah yang disebut hari Pentecostal ya. Nah. Itu dia naik ke atas. Terangkat. Dan bertemu dengan Allah Bapak ya. Dan kita kan pasti didudukkan di sebelah kanan Allah Bapak kan gitu ya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Oke. Saya kasih visualisasi. Berarti bukan duduk di sebelah kanan Yesus ya. Nah gimana sih. Kan udah di bilang tadi. Kan Yesus kan udah mati dia di bumi Bapak. Bukan. Ini kan Yesus. Ini jadi agak belok sedikit. Ini Allah Bapak. Yesus kan udah terangkat ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Nah nanti yang lain naik juga. Mereka duduk di sebelah kanan anak Bapak. Ini Yesus yang ngegeser terus ke pojok. Atau. Atau gimana. Jadi gini loh Bang. Dia kembalilah wujudnya kan. Dia kan di bumi kan tugas dia sudah selesai nih. Iya. Sudah Bapak. Eh enggak. Masih remedial kan nanti turun lagi. Itu nanti Pak. Untuk kedua kalinya. Gimana sih. Nah. Terus lanjut. Ini dipahamin dulu. Jadi setelah dia naik itu. Dia sekarang berada di sorga Bang. Jadi dia nanti. Kalau kita kepercayaan kita orang Kristen. Nanti ada saatnya dia turun untuk kedua kalinya. Tetapi kita semua itu harus siap-siap. Ya begitu. Karena datangnya akan seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kan. Iya. Tapi kalau saya melihat itu. Mengimanin itu sebenarnya. Kalau saya melihat itu. Dia akan datang itu kembali. Itu kan Bang. Ya itu setelah. Kalau aku bilang sih lebih kepada. Dia sebenarnya datang kedua kalinya. Untuk setiap hidup manusia sih menurut saya. Jadi ketika kita nanti sudah mati. Dia akan datang. Datang ke dunia itu. Menjemput kita. Untuk membawa ke kerajaan sorga. Itu sih. Oh berarti ratusan juta kali ya datangnya. Oh iya dong. Jangankan ratusan. Triliunan kali. Karena memang itulah hebatnya Tuhan kami. Oh gue kira co. Gue kira turun itu cuma sekali doang. Udah naik lagi turun lagi yang kedua kali. Kira-kira dua kali. Ternyata ratusan triliunan kali ya. Kita Mongol emangnya tercabuk. Nah itu tuh penggambaran-penggambaran Bung Sugi ini kan kayak gitu. Aneh-aneh. Pendeta Mongol yang ngomong. Eh pendeta Mongol. Pendeta Mongol. Kalau Tuhan. Alkitab gitu loh gitu. Iya itu yang Yesus. Yesus itu sudah mati so far. Iya 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 itu enggak 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 mati. Dia cuma pingsan kan di kayu salib kan. Itu enggak. Dia itu. Dia itu 100 persen ala 100 persen manusia. Jadi kalau sudah dibilang Yesus itu berarti dia ala. Ala itu berarti Yesus saudara ya. Iya kan 100 persen manusia 100 persen ala. Nah ini yang 200 persen ini tidak mati di kayu salib kan. Tapi dia Yesus mati. Itu karena kehendak ala saudara ya. Yesus mati. Tadi katanya enggak mati. Sekarang mati. Coba di. Mati bang. Tapi dia bangkit. Dia bangkit dari kemeng. Tapi matikan. Gini lho bang. Dia enggak itu. Menang saudara. Dia menang. Dia menang. Dia menang. Sama. Dia bukan mati. Kita sama. Dia bukan mati untuk terlamanya. Jangan paduan suara satu-satu ngomongnya. Ini ini. Sarwen bila kuterangin nih ya. Jadi sebenarnya di kayu salib itu beliau mati. Karena yang mengetahui itu kematiannya itu oke. Kita lihat secara ya. Itu Yusuf dari Amar Arimathea itu. Melihat itu bahwa dan dia yang menurunkan itu. Dan memberikan apa namanya. Memberikan justru dia juga yang memberikan jubah kepada dia gitu loh bang. Oke. Jadi Yesus mati di kayu salib dunia sempat berbentuk tiga hari ya. Tunggu dulu. Apa? Jadi setelah itu. Setelah tiga hari. Makanya dia bangkit. Ya kan. Nah. Kenapa ini bangkit? Iya itu. Ini pertanyaan yang bagus. Yang gini-gini saya suka nih. Kayaknya dong. Kores tuh. Enak kalau udah sama kores. Jangan. Jangan kayak bang Sugi. Kalau nggak Sugi juga bagus. Kalau mau sadar langsung syahadat sama Satsugi. Kalau sama gue. Yang lu maunya sesat. Gue dorong sampai jauh gitu loh. Yang lanjut apa? Oke. Jadi. Kenapa ada kebangkitan itu? Karena dengan kebangkitan itulah. Maka orang-orang yang di bumi ini diselamatkan. Sama bang. Terlah juga. Nanti diselamatkan Tuhan Yesus. Nah. Emang gue salah apa? Ampe mesti diselamatkan. Bukan. Keselamatan itu kan bang. Bukan karena kesalahan gini. Kita berandai-andai. Jangan. Jangan dibilang kayak gitu. Ada dosa. Nggak boleh. Maksudnya begini. Ketika abang terdampar di sebuah kapal di laut. Ya kan? Abang datanglah tim pengelamat. Bukan karena abang. Bukan karena abang misalnya kesalahan apa. Makanya gue bilang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Apa ya? Kadang maaf ya bang. Ya aku bukan. Kadang bagi saya. Seorang-orang psikologi. Kayak. Apa berada di tataran Aki Ujongkok gitu loh bang. Maaf ya. Tadi katanya suka ditanya kayak begitu. Sekarang Aki Ujongkok. Iya betul. Iya bukan. Arus terangin juga. Mau nyapa? Jadi bukan artinya orang diselamatkan itu bang. Karena salah. Tapi karena cinta. Bisa jadi tuh. Karena cinta diselamatkan. Karena contoh pemadam kebakaran itu diselamatkan. Tidak nanti dia ngantuk. Sarenda tadi membatau omongan bang Jumat tetap roh kudus. Itu bang Jumat ada sarenda tadi. Oh iya Guru Nak silahkan dilanjut. Nanti Sam. Kita lanjut ya Sam ya. Oke. Siap. Siap. Saya siap. Saya tadi kepental ternyata ya. Ya coba Anda terangkan ke saya dulu. Roh kebenaran atau roh penghibur ini. Kalau ada di Kristen itu apa buktinya? Karena roh kebenaran itu katanya mengajarkan semua kebenaran, keadilan, penghakiman, dan juga menjelaskan tentang penginsapan dunia akan dosa. Nah bisa gak dibuktikan di Kristen ini? Segala kebenaran ini diajarkan. Karena kita lihat bahwa ketika roh kebenaran itu datang dia akan mengajarkan segala kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud di sini? Tuhan mati di atas tiang salib, nebus dosa, dosa waris. Apakah itu yang dimaksud kebenaran? Ini siapa nih yang disuruh jawab nih? Sarenda, Sarenda dulu, Sarenda. Oh iya oke mau gue. Saya diam aja dulu ya. Enggak. Sulap. Iya dong, diem dong. Fokus di pesawat bang. Ini datang lagi apanya. Sarenda. Sudari, lagi tanya. Iya. Di situ dikatakan roh kebenaran menurut Yesus ketika dia datang. Dia akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Nah kebenaran yang mana ini maksudnya ini? Yang dibawa oleh roh kebenaran atau roh penghibur di Kristen. Ruh kebenaran atau roh penghibur itu satu teman-temannya. Terus? Yang dimaksud dengan roh itu adalah Allah. Allah itu sendiri oke. Kalau Allah itu sendiri, kenapa kemudian dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Allah itu tidak bisa kita lihat saudara. Tuhan. Enggak. Yesus. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini bukan Allah ini yang gini. Halo? Ya, halo juga. Saudara, bisa dengar suara nggak ya? Iya, dengar. Jadi gini teman-teman ya. Ya. Sebenarnya kalau kita memahami ya, kita jangan langsung ambil dari yang mana ya. Jangan langsung ambil keputusan yang mana kita ngerti itu yang kita jelaskan gitu. Bukannya kita harus tahu, betul-betul kita harus memahami. Sebenarnya ajaran itu roh kebenaran, roh penghibur itu seperti apa? Perbedaannya itu seperti apa gitu kan? Enggak, roh kebenaran yang datang setelah Yesus membimbing manusia kepada semua kebenaran. Menginsapkan dunia akan dosa dan juga mengajarkan tentang penghakiman. Nah, itu udah jelas ya, man. Berarti kalau sudah dibilang roh kebenaran itu, berarti... Duh, kentut lagi siapa ini kentut di mic. Parah bet dah. Di pesawat itu dia. Nah, ini yang saya tanya. Aku batuk, sorry. Apa pembuktiannya kalau roh kebenaran itu datang ke Kristen? Pembuktiannya apa? Buktinya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mengasihkan, saudara. Ini bukan berbicara Yesus Kristus. Ini berbicara mengenai roh kebenaran. Yesus Kristus itu adalah roh, saudara. Yesus Kristus itu adalah roh. Kalau Yesus Kristus adalah roh, dia katakan adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Lah, ngapain Yesus pergi kalau roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri? Ngapain dia pergi? Dalam ala kita bilang begini, Yesus Kristus berpesan bilang ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Berarti akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam arti kebenaran, berarti dia itu adalah salah satu roh, saudara. Berarti dia mengakui dirinya, itu akulah jalan dan hidup. Artinya Yesus kebenaran itu, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Tuhan. Jadi, Yesus kebenaran perkataannya yang harus didengarkan. Bukan orang lain. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman yang diterima dari Tuhan. Maka itu yang harus kita dengarkan. Bukan perkataan-perkataan orang farisi yang mengajarkan dia Tuhan. Dia mati terkutu. Itu bukan perkataan Yesus. Segala kebenaran itu keluar dari lisannya Yesus. Yesus mengatakan, setelah aku pergi akan datang roh kebenaran. Itu perkataan Yesus. Roh kebenaran ketika datang, dia akan mengajarkan segala kebenaran, hukum-hukum, dan keadilan, serta pengisapan dunia akan dosa. Nah, ini bekerja di mana roh kebenaran ini? Di Kristen kah? Roh kebenaran itu berlaku untuk semua manusia. Kalau di Kristen, boleh dong kita tanya, bagaimana hukumnya tentang pengajaran ilmu waris di dalam Kristen? Menurut roh kebenaran. Karena roh kebenaran akan datang memimpin kepada segala kebenaran. Bagaimana di Kristen kalau ada orang mati meninggalkan hutang? Gimana kebenaran roh kudusnya mengajarkan apa tentang itu? Coba kita buktikan. Di dalam Kristen itu, Kristen itu yang diartikan sebagai pengikut Kristus, saudara ya. Maksudnya? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Dan ngambung. Iya, Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Yang mengklaim diri mereka pengikut Yesus. Tapi bohong. Iya. Yesus mengatakan di dalam Yohana 10, nomor 27, Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah sekarang apakah Anda mendengarkan Yesus? Kalau Yesus mengatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda mendengarkan itu? Kata mendengar itu, saudara ya. Mendengar itu kita melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan atas kita. Yang Yesus perintahkan. Yang Yesus perintahkan, kan. Nah, mana perintah Yesus agar dia dituhankan? Dituhankan bagaimana nih, saudara ya? Ya, seperti Anda ke gereja menyembah Yesus. Hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat Pak. Di dalam keluaran 20 ada saudara 10 hukum Taurat di sana ya. Justru, justru di dalam hukum Taurat itu jangan ada ilah lain. Kenapa Anda membuat ilah dari bentukan manusia? Siapa yang mengajarin? Tidak ada yang, tidak ada yang sembah manusia. Tidak ada yang sembah manusia. Tidak ada yang sembah manusia. Sembahan selain daripada sembahnya. Yang rela mati di atas kayu salib, saudara. Yang hidup akan rela mati di atas kayu salib. Kita itu menyembah Allah, Bang. Dengan perantaraan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Iya kan, Bang. Tapi bukan menyembah manusia, saudara ya. Kami itu menyembah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah kami. Suara saya kedengaran. Masuk Bruna, lanjut. Jelas, jelas. Ada yang gatel bibirnya mau bicara langsung ini. Jadi, saudari ya, saudari. Apakah ada Yesus mengajarkan kemudian bahwa apa yang disembah Nabi Musa itu adalah dirinya? Jangan ada ilah lain. Pada saat Musa mengajarkan itu kepada kaumnya, mereka tidak mengajarkan, mereka tidak menyembah anak Maria. Lalu, kenapa Anda membentuk ilah baru? Yang dibentuk dari Roma 14 nomor 9. Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Kenapa Anda Tuhankan orang yang pernah dikubur? Itu ilah lain itu. Itu bukan ilah yang disembah Nabi Musa itu anak Maria. Enggaklah, jangan bilang begitu. Tadi sudah diterangin itu sama saya. Telepon-nelepon kayak gini ya, aku blokir ya. Ini kalau perempuan pasti lagi panuan ininya, giginya. Bicau segini kalau nelpon laki-laki gimana sih? Ya, jadi ilah lain itu Yesus. Karena Musa tidak menyembah anak Maria. Nah, ketika dia datang, dia terangkat ke Yesus, akan datang seorang penolong, penghibur. Apa tujuan penghibur ini datang? Mengajarkan segala kebenaran. Mari kita uji. Apa yang Kristen ajarkan hari ini setelah mengaku memiliki roh kudus, roh penghibur, roh kebenaran? Tentang ketatanegaraan misalnya. Apa yang Yesus, apa yang roh kebenaran itu ajarkan? Kasih. Kok kasih pula? Kasih itu sudah diajarkan terlebih dahulu. Kasih itu. Kasih itu ruatan daripada ajaran Tuhan kepada Nabi Musa. Supaya kita ibaratnya harus tunduk kepada pemerintahan. Nah, itu juga diajarin di kita. Ya, terus tunduk begitu saja? Ya, tentu dengan aturan yang berlaku. Kalau kami muka. Aupun pula pertanyaanmu pertanyaan konyol kayak gitu. Loh, pertanyaan konyol. Dia akan membimbing kamu kepada semua kebenaran. Iya, sekarang kan tadi pertanyaannya. Apa yang dikontribusikan untuk negara ini? Tapi kita jelas itu. Makanya kita selalu turut kepada pemerintah. Karena pemerintah itu juga perwakilan daripada Allah. Begitu loh, Bang. Terus gitu saja kau bilang. Jadi maksudnya gimana? Ya, turut kepada pemerintah. Oke. Kenapa? Kan segala kebenaran. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai harta warisan. Apa yang diajarkan roh penghibur itu kepada saudara? Warisan apa itu? Ya, mungkin warisan harta. Karena tidak mungkin dosa diwariskan. Itu tidak diajarkan oleh para nabi. Kalau kita tidak ada dosa warisan, Bang. Nah, kalau begitu yang Yesus tebus di atas tiang salin dosa apa? Karena kita... Semua tidak ada dosa apa atau dosa ini, saudara. Nanti kita ada baptis. Setelah kita... Kalau di protestan ya, maaf. Saya tidak bicara katolik. Kalau di protestan, ada itu setelah dia nanti mengikuti semua pelajaran-pelajaran itu. Dari sekolah minggu. Nanti dia kan namanya angkat sidi ya. Nah, itu baptis. Ya, ibaratnya baptis kedua. Nah, di situ... Artinya setelah mereka di sidi itu, mereka sudah menanggung dosanya sendiri, Bang. Jadi, tidak ada dosa warisan. Lalu yang Yesus mati di atas tiang salib ini? Memang murni untuk menjadi Tuhan? Tujuan kematiannya untuk menjadi Tuhan? Ya, dia kan sebenarnya kematiannya itu kan untuk menyelamatkan, Bang. Menyelamatkan. Kok bisa kematiannya menyelamatkan? Ini ajaran dari mana, Bang? Emang tidak ada kematian yang menyelamatkan? Iya, maksud saya... Aku nanya dulu, Kak, Bang. Emang tidak ada kematian yang menyelamatkan? Tidak ada. Bisa jadi, Kak. Iya. Yang mana kematian menyelamatkan? Ada banyak kejadian kematian menyelamatkan. Ini Tuhan datang mati untuk menyelamatkan. Gimana ceritanya? Iya, iya. Karena dengan perantaraan dia. Iya, iya. Gimana, Bang? Iya, iya. Gimana? Ajaran siapa ini? Karena dengan perantaraan dia, Yesus Kristus lah. Kami bisa sampai kepadalah, Bapak. Dengan cara? Ya, itu disalib dia. Ajaran siapa itu? Keselamatan dengan cara membunuh. Itu ajaran Kristen. Ajaran Kristen. Dari mana Kristen yang dapatkan ajaran kayak begini? Ini malah. Ini malah. Ini malah. Ini malah. Ini malah. Ini malah. Siapa pengikut. Hakim kamu? Bukan. 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 Kita mau mencari roh kudus yang ada pada diri Anda atau roh penyesat. Anda mengatakan keselamatan itu dengan cara ada kematian. Siapa yang mengajarkan? Alkitab. Nah, Alkitab ini. Alkitab ini apa ada legitimasi dari Yesus? Ini, Alkitab ini kan. Ini kan catatan-catatan sejarah. Sejarah. Daripada murid-muridnya. Makanya, di perjanjian baru itu, itu adalah bicara tentang kasih. Jadi, kalau di perjanjian baru ini. Yesus sendiri ada nggak mengajarkan tentang perjanjian baru ini? Ada dong. Perkataan-perkataan dia melalui muridnya kan? Nah, gitu. Ya, di mana Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap tulisan-tulisan mereka? Waktu dia di Bukit Jaitun, waktu dia kotbah-kotbahnya, perumpamaan-perumpamaan lima roti, dua ikan. Itu tulisan-tulisan orang yang menceritakan tentang kejadian itu. Maksud saya, ada tidak Yesus? Itu perkataan Yesus dalam pirmannya. Maksud saya, ada nggak Yesus mengatakan tentang Injil, Lukas, Markus, Matius, Surah-surah Paulus? Ada nggak Yesus menyinggung pada saat dia berdakwah? Itu kan waktu itu, dia itu kan kumpulan dari, itu kan rata-rata nama anak muridnya. Bukan itu kan, bukan itu kan. Maksudnya, Yesus ini kan sebagai penerima firman dari Tuhan. Beliau yang menerima firman dari Tuhan. Beliau yang punya hak dan wewenang untuk mengatakan suatu perkataan firman Tuhan. Kan gitu, poinnya. Nah, sekarang ketika kita mencari data segala firman yang Yesus siapkan, mana segala firman itu? Nah. Masya Allah, Dinda. Mana segala firman itu? Ya, Wak. Nggak tahu, Bang. Saya bayang saya mana segala firman ini, itu saya nggak tahu. Katanya, roh kebenaran ini akan memimpin Anda kepada setiap kebenaran. Nah, sekarang kebenaran yang Anda terima adalah Yesus masih disalib. Saya bertanya dulu, jangan abang terus bertanya. Pemahaman abang roh itu banyak. Roh kudus itu apa? Roh kudus itu seperti sumbernya. Karena sumber dari kata roh kudus itu hanya berasal dari Quran. Al-Quran kudus itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira. Roh kudus itu dari mana surat diri? Roh kudus itu dari Allah. Menyampaikan berita. Terima kasih, Bang Indra. Untuk teman-teman semua yang mendengarkan di sini, jangan lupa tetap berbagi konsentrasi dalam hal pengembangan sarana dan prasarana masjid kita Nurmaulidah di Bulangi Kabupaten Gua Makassar, Sulawesi Selatan. Apabila ingin berbagi, Abel Amarjariah, hubungi channel Yulki Bliyem Abang, Selamat di Slebes Channel, dan channel terafiliasi dengan Komalini. Terima kasih. Kami masih menunggu dilanjutkan kembangan. Bercepat selesai masjidnya. Iya, iya, iya. Thank you, Bang Handi. Infonya. Iya, iya. Jadi roh kudus itu asalnya dari Allah. Utusan sama. Nah, sekarang masalahnya. Ini tidak berarti sama dong, saudara. Iya, masalahnya roh kudus itu bukan Tuhan. Di anda roh kudus itu Tuhan. Ilmu dari mana itu? Tuhan itu Allah, saudara. Iya, iya. Kalau Allah itu Tuhan, jelas. Ini roh kudus. Kenapa bisa jadi Tuhan? Roh kudus itu sudah Tuhan. Roh kudus itu sudah Tuhan. Dari mana ceritanya roh kudus itu Tuhan? Ilmu dari mana? Roh kudus, roh kudus abang dari mana? Roh kudus saya jelas tertulis di kitab saya, roh kudus. Justru yang saya ingin tahu, roh kudus anda ini dari mana? Di mana anda? Ini bener-bener saya kasih. Saya kasih kebanyakan ini. Bukan dari siapa-siapa, kalau itu. Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini loh. Kitabnya umat Islam dari 1400 tahun. Tolong teman-teman, tolong kalau Bang Juman lagi live. Tolong jangan ada yang nelpon dulu ya. Iya, betul-betul. Jadi hilang-hilangkan suaranya. Roh kudus ini, kata roh kudus ini, dua kata ini berasal dari Quran. Dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kecuali di kitabnya Indonesia, setelah Indonesia merdeka. Baru ada juga ikut kata roh kudus di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaan saudara. Dari mana roh kudus ini? Bentar ya, Bang. Pol nazalahu. Dia utusan. Dia utusan. Nazalah. Dari mana dia datang? Apa itu sih? Dari Tuhan. Disampaikan bahwa dia datang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan segala aspek kebenaran kepada Bani Israel. Gitu lho. Itu enggak betul. Eh, kepada Bani Israel, kepada Bani Israel, dan juga Bani Ismail. Terakhir, kemudian dia datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah roh kudus. Kalau di kami sudah tidak tercatat itu, Bang. Nah, terus? Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Al-Quran, roh kudus itu datang memberikan kebenaran. Makanya di Islam, segala aspek yang dilakukan oleh umat Islam itu semua asalnya dari roh kudus. Kata Yesus, dia akan membimbing kamu kepada setiap kebenaran. Nah, sekarang kalau roh kudusnya bekerja di Kristen, kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana? Kitabnya Kristen. Iya, maksudnya menurut kita. Kenapa kitabnya? Kitabnya Kristen aja, itu bukan dari bimbingan roh kudus. Jadi kalau Al-Quran, dari bimbingan roh kudus. Kul leszalah huruhul kudusimirrabbi kabil haqqa. Roh kudus adalah... Oh, tapi kita juga jelas. Jelas apanya, Bang? Kita juga jelas, Bang. Bahwa akulah firman itu, terus... Nah, maksudnya... Itu kan jelas dikatakan di kejadian itu. Akulah firman itu. Udah. Terus apa yang Abang perdebatkan? Akulah firman itu yang mana maksudnya? Ya bacalah dulu kejadian. Kok kejadian? Kenapa larinya ke kejadian, Bang? Ini berbicara mengenai nubuatan Yesus. Setelah aku berangkat ke langit, akan datang roh kebenaran. Yang akan memimpin kalian ke dalam setiap kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah firmannya. Dan itu dibuktikan juga pada saat kejadian. Lahololaku watailabillah. Yesus itu adalah hasil daripada firman Tuhan. Itu betul. Ya, Allah. Laholaku Allah. Maksudnya Allah gimana? Yang menciptakan itu kan Allah, Bapak. Oke, yang menciptakan Yesus berarti Allah, kan? Enggak. Kau tadi kan bicara kebenaran. Kan begitu. Alkitabnya. Itulah kira-kira bahasa, bukan? Ya enggak? Benar enggak, Bang? Iya. Kak Yesus mengatakan. Kau mengatakan kebenaran kekurangan itu yang paling luar biasa. Kan begitu kan? Oh ya, pasti. Iya. Sama kita juga. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Coba gini. Coba gini. Al-Quran menerangkan. Wahai Nabi Muhammad. Kul katakanlah roh kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah sekarang, coba tunjukkan data di dalam kitab saudara. Kalau ada dikatakan Lukas. Roh kudus yang menurunkan Injil Lukas kepadamu dengan kebenaran. Mana? Oh iya jelas dong kan. Dia tidak pakai. Dia tidak pakai. Ada. Itu. Dia tidak ada masalah. Itu bisa mengatakan sendiri. Itu mengatakan sendiri bahwa dirinya adalah roh kudus. Dia pergilah. Aku lah jalan dan kebenaran dan hidup. Konteksnya begini kita enggak ketemu. Kenapa lahirnya ke Yesus lagi? Enggak ketemu. Yesus ke Yesus adalah roh kudus. Roh kudus itu adalah Tuhan. Di mana? Di mana? Dikatakan Yesus adalah roh kudus. Di mana? Dalilnya. Di mana? Berat ini berat karena Anda berhadapan dengan bang Zuma yang lebih menguasai people dari Pada Sudah Sudah Sudara. Saya lebih paham people dari Anda. Mohon maaf. Nah sekarang saya minta. Lebih paham. Saya minta dalilnya mana Yesus adalah roh kudus. Mana? Saya sudah males dalil. Di perdebatannya aja apa? Kalau gimana? Yang jelas. Anda mau berdua. Itu adalah firman. Dari mana? Dari mana Anda mengatakan? Dari mana itulah yang pertama sejarah ada firman. Dari mana ilmunya? Biblos itu adalah firman. Dari mana? Dari mana dalilnya? Bahwa ada. Bahwa Biblos itu firman. Di mana dalilnya? Itu sudah jelas. Akulah firman dan kebenaran. Itu jelas kok. Jangan. Akulah jalan. Akulah jalan. Akulah kebenaran dan hidup. Bukan agak firman. Masa aduh gimana cerita ini? Jangan sombong. Jangan sombong dengan ketidaktahuan. Abang yang sombong. Aku ya. Jangan itu. Di mana dalilnya akulah firman? Di mana dalilnya akulah firman? Ya. Kalau aku kasih tunjuk sekarang. Oke. Berhenti ya live ya. Anda mengatakan akulah akulah firman dan kebenaran itu dimana? Saya buka sekarang. Saya buka firmannya. Silahkan. Silahkan. Berjanji ya. Selesai live ya. Iya silahkan. Silahkan. Abang jangan pernah live lagi di tiktok ya. Ya silahkanlah tunjukkan. Kalau ada. Kalau ada. Anda jatuh dari pesawat. Kalau tidak ada. Ya terserah. Terserah pula. Kalau abang masih live di tiktok. Terserah pula ya. Coba 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 tunjukkan. Tunjukkan. Oke. Tunggu. Berhasil buka. Tapi abang harus jangan pernah nongkrong lagi di blokir permanen. Anda juga. Anda juga. Iya. Anda juga. Oke. Karena tidak terlalu butuh saya. Oke. Tapi ingat ya abang. Kalau abang melanggar. Tunjukkan akulah firman dan kebenaran dan hidup. Mana itu tertulis? Aduh. Saudara itu terlalu menjelaskan dalam alkit. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini saudara Sarinda. Ada enggak dalilnya akulah firman. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Ada enggak dalilnya gitu? Ada. Ada dong. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan. Bukan firman kan? Ayo. Masa kita yang. Firman itu Tuhan saudara. Firman itu Yes Kristus. Dari mana Tuhan? Firman itu Tuhan. Dari mana ilmunya? Ilmu itu dari mana Anda dapatkan? Firman itu adalah Tuhan. Ilmu dari mana? Rho apa ya? Satu ayat satu berkata dengan bini. Itu bukan firman. Itu hologos sang firman. Anda bedakan sang firman dengan firman. Anda enggak bisa bedakan antara firman dengan sang firman. Antara yang berkata dengan perkataan. Enggak bisa bedakan. Berat itu berat. Karena Anda beriman. Sorry. Anda mengimani. Anda mempercayai kitab saudara. Karena iman saja. Kami tidak ada tendensi lain semata-mata belajar ilmu. Bukan doktrin. Dokma. Nah yang satu tadi. Kita ini sama-sama belajar. Saya enggak belajar lagi kalau masalah Bible. Wow. Yes. Dan amin. Kan gitu poinnya. Nah coba. Baca original textnya. Yohana 1 nomor 1. Ada enggak di situ firman pada mulanya adalah firman? Kan tidak. Pada mulanya adalah sang firman. Dan firman itu adalah Allah. Kan itu poinnya di situ. Lalu guna apa ada sang pencipta? Kalau sang pencipta itu Tuhan Allah. Iya kan? Iya. Lalu kenapa ada kata sangnya? Tuhan itu pencipta. Betul. Tapi Yesus bukan pencipta. Dia ciptaan. Lalu kenapa dibilang Tuhan Yesus? Yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah. Iya wajah. Waspadalah. Agar kau jangan disesatkan. Sebab banyak datang penyesat yang akan berkata. Akulah dia. Akulah Tuhan. Penyesat akan mengatakan kepadamu. Akulah dia. Akulah Tuhan. Jangan kau percaya. Wow. Meledak. Ini data loh. Data. Saya tidak mengada-ngada. Jadi gini saja Tuhan. Daripada memperdebatkan dari awal ini room. Sekarang kita sama-sama ambil ahli saja. Gimana tuh? Kepercayaan abang berarti itu kita masing-masing berbeda ya. Kepercayaan abang ya. Kepercayaan abang sendiri. Kepercayaan yang saya sebagai orang Kristen. Kepercayaan saya sendiri gitu kan. Jadi terhadap yang terlalu memaksa. Tapi di dalam ajaran saya itu diperintahkan untuk mengasihi orang lain. Kristian juga ada. Nah yaudah. Kasihlah musuhmu. Yaudah. Saya bukan musuh Anda. Kok jadi saya musuhnya? Kalau aja ajaran kasih itu tak punya musuh. Kami tidak punya musuh. Anda menganggap saya musuh itu bukan ajaran kasih. Kalau saya tidak pernah menganggap Anda musuh. Anda adalah saudara saya. Apa yang terhadap? Iya. Tadi Anda mengatakan kasih. Tadi Anda mengatakan kasihlah musuhmu. Sekarang kenapa Anda menganggap saya musuh? Enggak. Enggak kita anggap musuh. Nah itu tadi dalilnya. Kasihlah musuhmu. Kalau di Islam kasihilah sesamamu manusia. Lawan debat aja. Bukan musuh. Nah ada dalilnya itu. Kenapa selalu harus mendudukkan orang-orang bagi musuh? Kalau kata musuh. Kalau kata musuh itu bang. Kamu bisa lihatlah kamu. Enggak usah sampai disini. Yaudah gimana-gimana? Mana-mana tadi yang Anda cari? Mana-mana? Udah dapat? Yohanes. Yohanes. Yohanes apa? Yohanes 14 saat 6. Yohanes 1. Yohanes 1 yang mana? Ayo. Ayat berapa? Ayat 1-14. Coba bacain bang. Mana di situ akulah firman. Tunjukkan dalilnya. Ucampan Yesus itu di Yohanes 1 itu pertama kali muncul di atas data. Data nomor 38 baru muncul perkataan Yesus. Kalau cuma sampai data nomor 14 itu tidak ada ucapan Yesus. Ini bahwa Yesus adalah firman. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bacalah ya. Baca. Yohanes 1. Nomor berapa? Eh, nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah mana? Mana Yesus di sini adalah firman? Aku adalah firman. Mana Yesus? Mana itu? Itu. Itulah yang enggak kau mengerti itu kan? Lah. Susah bang. Susah. Susah bang. Saya berakal. Saya berakal. Susah itu. Jadi maksudmu kami tidak berakal. Kalau Anda berakal, kenapa Anda mempertuhankan utusan Tuhan? Mempertuhankan utusan Tuhan? Kenapa? Yes. Kenapa? Ya, karena dia memperantaraan dia. Lah. Kalau dia hanya perantara, kenapa Anda misalnya nih, Anda ingin ke kantor. Antara rumah Anda dengan kantor ada perantaranya, yaitu jalan. Kenapa Anda menganggap jalanan itu adalah kantor Anda? Sehatkah Anda? Ya, kenapa enggak? Bilang aja. Kenapa Anda ke kantor Anda naik angkot? Kenapa enggak Anda jalan kaki aja? Bilang ajalah begitu kan? Logik. Nah, ini adalah buktinya bahwa Anda cacat logika. Cacat logika gimana? Sekarang Yesus itu tujuan atau jalan? Akulah jalan, kata Yesus. Nah, akulah jalan. Berarti dia jalan, kan? Akulah jalan kebenaran. Ya, jalan. Dia adalah jalan kebenaran. Bukan jalan kesesatan. Nah, sekarang ketika Yesus adalah jalan, apakah dia tujuan? Tujuan kita adalah surga, Bapak. Boleh dong? Saya tertawa. Boleh enggak? Ya, boleh. Silahkan. Silahkan. Gak apa-apa. Itu-itu. Jadi kebenaran Anda. Iya. Kebenaran itu adalah apa yang terlontar dari lisan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui penantaran saya. Ada tidak kebenaran menurut Yesus ketika Yesus jadi yang dipertuhankan. Ada enggak kebenaran menurut Yesus? Mempertuhankan diriku adalah kebenaran. Ada enggak jalan seperti itu? Aku adalah jalan. Kan udah jelas kan, Bang? Dia adalah jalan. Nah, artinya dia akan mengantarkan kita sampai kepada Bapak. Oke. Nah, sekarang ketika ada jalan, andai saja tol itu bisa berbicara, aku adalah jalan menuju kantor. Sekarang apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menganggap jalan tol itu adalah kantor Anda atau hanya titian menuju kantor? Iya, enggak mungkin lah. Abang juga sarap kali. Masa jalan tol dianggap kantor? Ah, lu juga kadang. Saya harus tepuk tangan untuk Anda untuk kali ini. Berarti jalan itu bukan tujuan? Yesus adalah jalan menuju ke? Menuju ke? Ini enggak nyambung. Tadi Anda mengatakan, masa aku syarap menganggap jalan itu kantor? Tujuan kita itu adalah kehidupan yang kekal bersama Allah. Oke, pandai Anda. Sekarang Yesus mengatakan apa tentang hidup yang kekal? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan di sana menurut Yesus yang harus dikenal? Satu. Satu. Pada saat yang bersamaan Yesus, mintanya dikenal sebagai apa pada saat itu? Selamat. Utusan. Tuhan satu, utusan juga ada satu. Yang mana yang Tuhan antara utusan dengan yang mengutus di situ? Yang mengutus. Yang mengutus. Berarti bukan Yesus, kan? Akal, akal, akal. Artinya ada kata kebenaran di sana, Pak. Eh, buset. Kerti enggak sih? Nah, ini, ini kan? Ini yang kata-kata. Kalau dijelasin, kalian tidak mau terima. Tapi kalian bersebatkan. Nah, itu. Di situ saya akhirnya saya ingat. Astagfirullahaladzim. Kita uji, kita uji. Kita uji kebenarannya. Ketika saudara mempertuhankan Yesus, apakah itu kebenaran? Jalan. Itu kan? Pasti bengkok lagi. Yesus jalan. Oke. Nah, sebagai jalan, apakah dia yang menjadi tujuan? Alah, Bapak. Berarti bukan Yesus? Jalan kebenaran. Aku sama aja, putus. Suami, kenapa sih Anda enggak mau pakai bahasa Indonesia yang benar, Bang? Asalnya bahasa Indonesia yang benar gimana nih? Saya berpaham dulu. Yesus kebenaran. Gimana? Tunggu dulu, tunggu dulu. Bahasa Indonesia yang benarnya gimana? Bahasa Indonesia yang benar itu. Tunggu dulu bang perah nih. Iya, gimana? Bahasa Indonesia yang benar itu membeda. Sesuai antar yang disempurna, Bang. Katanya mau dengerin. Bentar dong, saya dulu. Tunggu-tunggu sebentar sebelum abang nyampe ke sana. Maksudnya abang bahasa Indonesia yang baiknya ini pakai apa nih? Ejaan yang mana nih sekarang? Makanya dengerin saya dong. Cara bahasin. Iya, ejaan apa? Yang mau pakai semuanya dengan baik. Anda akan bertanyaan, ntar dulu saya jawab. Ejaan yang disempurnakan. Oke, lanjutnya. Bahasa Indonesia yang benar itu, Bang. Membedakan antara jalan dan tujuan. Gitu ya, Bangnya. Oke. Nah, sekarang silahkan terjemahkan. Yesus ini jalan atau Yesus ini tujuan. Atau bahasa Indonesianya. Siapakah tujuan antara Bapak dan Yesus? Menurut Anda siapa tujuan antara Bapak dan Yesus? Coba pakai bahasa Indonesia, Bang. Iya, tujuan kita Allah. Nah, terus apa lagi pertanyaan? Yesus adalah? Jalan. Ya, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan Allah. Yesus bukan Tuhan, kan? Itu anak Allah. Nah, ini bahasa Indonesia yang hilang lagi nih. Nah, kan? Jiliran nggak? Ini dibilang bahasa Indonesia yang... Lu kan berarti. Gua ngerti. Gua ngerti, Bang. Gua ngerti, Bang. Lu kan, lu bermain lagi. Lagi bermain logika kata-kata lu sama gua. Bukan bermain kata-kata itu, Bang. Ini menguji kebenaran yang ada pada kitab saudara dan yang ada pada diri Anda. Itu udah dijawab. Terus apalah? Sekarang begini. Sekarang begini. Gua harus gimana? Oke, sekarang gua harus gimana? Yang benar itu gua ngikut lu gitu. Bukan, dengarkan. Bukan, dengarkan Yesus. Ikuti Yesus. Ikuti, jangan ikuti saya. Kalau ini, Bang. Yesus yang Anda harus ikuti. Jangan ikuti saya. Sekarang begini. Ada jalan, ada kantor. Yesus di situ yang mana? Yang jalan atau kantor? Maksudnya? Itu kan, tengok. Tengoklah Anda. Ada jalan, ada kantor. Yang mana yang Yesus? Ini kantor apa? Tunggu dulu, nanti saya jawab salah. Kantor apa? Ya, taruhlah kantor polisi. Nah, sekarang ada jalan. Tujuan terakhir nggak kantor ini? Iya, tujuan terakhirlah kantor. Menuju kantor itu semua jalan. Ada jalan, ada kantor. Ada titian, ada titian, ada tujuan. Nah, sekarang Yesus yang mana di situ? Jalan. Ya, jalan. Apakah kemudian jalan dan kantor sama? Maksudnya jalan. Kalau tidak ada jalan kan tidak mungkin Abang bisa sampai ke kantor. Betul. Meskipun demikian, tidak ada jalan, tidak bisa sampai ke kantor. Meskipun demikian, jalan tidak akan mungkin berubah menjadi kantor. Begitu juga sebaliknya. Sekarang Yesus di sini yang mana? Jalan atau kantor? Loh, loh, loh. Kok gimana sih? Jalan. Jalan udah dijawab. Abang berulang-ulang. Jalan. Jalan. Nah, lah. Sama aja muter-muter. Nah, sekarang beda nggak antara jalan dengan kantor? Beda dalam hal apa nih? Bangunannya, fisiknya? Loh, semuanya. Nah, itulah yang bilang, Bang. Jadi, maaf, Tentar. Ini mulai pakai jurus. Yukhadiunallah waladina amanu wa ma yakdauna illa amfusamu wa yasurun. Tema itu. Inji sese naik. Masyarak doh. Tema itu. Inji sese naik. Janganlah langsung. Al-Quran mengatakan begini. Mohon maaf. Iya, tapi begitu. Orang-orang kafir itu ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Iya, kalian lah yang tahu itu. Ini anda sedang menipu diri anda sendiri. Sekarang ketika ditanya, apakah sama antara jalan dengan kantor? Nanti ku bilang pun tidak sama. Jawaban mulai. Tidak sama. Tidak sama, kan? Tidak sama. Iya, tidak sama. Ikutin dulu. Sama-sama antara ala bapak dengan Yesus. Yesus anak Allah. Sama, Bang. Sama. Berarti sama jalan dengan kantor. Abang ini dari tadi muter-muter, kan? Tidak sama jalan dengan abang sampai ke kantor. Yang betul. Saya tahu. Bogok sebenarnya. Jalan dengan Yesus. Yesus meletakkan dirinya, Bang. Yesus mengatakan dia jalan. Tidak ada yang sampai kepada bapak tanpa melalui jalan. Benar enggak nih? Betul. Iya, iya. Betul kan? Sama-sama ini. Kenapa anda mempersamakan antara jalan dengan kantor? Itulah yang saya katakan tadi. Logika anda sakit. Itu yang menurut. Nah, ini. Inilah. Makanya ku bilang. Sebenarnya, kalau kalian buat pun di sini, lintas debat apa segala macam, enggak ada. Karena apa? Enggak ada kebenaran dari sisi anda. Karena anda mencoba untuk menipu anda. Tadi anda mengatakan jalan dan kantor berbeda. Satu kantor, satu adalah jalan. Sekarang giliran Yesus yang adalah jalan dan tujuan adalah bapak, anda mengatakan sama aja. Ini yang rusak anda atau gimana? Oke, sekarang gini. Sekarang gini. Gue tanya balik. Gue tanya balik lu ya. Biar kita peran. Iya. Bagi lu Muhammad itu siapa? Putusan Allah. Putusan Allah. Bagaimana cara lu nyampe kepada Allah? Mengikuti instruksi yang diajarkan oleh? Iya, iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mengikuti instruksi yang diajarkan. Instruksi itu makin sebarat. Perintah. Instruksi itu. Perintah. Perintah. Perintah itu bagaimana? Perintah itu bagaimana? Perintah itu bagaimana? Hukum-hukum. Ketetampan. Sembalah Allah. Sembalah Allah. Sembalah Allah dan jangan kau sembah yang lain. Itu perintahnya. Sembalah Allah. Jangan sembah Yesus. Tapi kenapa anda sembah Yesus? Nggak ada nggak dibilang di Al-Quran jangan sembah Yesus. Jangan sembah Yesus itu jelas. Dikatakan. Nggak ada nggak ada. Apakah engkau, wahai Isa, yang mengajarkan untuk manusia menyembah kepadamu? Apakah kata Isa? Subhanakamayakunuli'an akulamalai sayil bihakta. Maha suci engkau, ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Yesus tidak punya hak untuk mengajarkan manusia menyembah dirinya. Sebab dia hanya upisan. Dari situlah. Makanya, makanya dengerin dulu. Dari situlah sebenarnya. Dari situ aja kan tau kita gambarannya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu, Yesus itu tidak mengagumkan dirinya. Ya, terus kenapa anda agungkan sebagai Tuhan? Tadi kan diutus Allah, Bapak. Lo ngerti nggak? Iya, sebagai utusan. Kalian tidak ada utusan. Dengarin dulu, dengarin dulu. Sebagai utusan, dia sudah pasti bukan Tuhan. Mungkin perbedaan. Kalau dia langsung diperintah Allah. Kalian tidak ada utusan. Itu aja bedanya kok sebenarnya. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Termasuk diutus untuk anda. Terus? Dari mana diutus? Itu diutus. Diutus dari Allah. Iya, di mana? Kenapa? Masa bisa langsung dari atas ke bawah? Dia diutus, dia manusia. Sama seperti Yesus. Dia diutus, dia manusia. Iya, tapi kan perbedaannya. Dia tidak menjadi naik ke surga. Itu doang, Bang. Dia naik ke surga karena dia terancam mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Siapa ke surga terancam dibunuh? Tidak ada yang terangkat ke surga. Dia terangkat ke langit. Jadi, perantara Allah itu yang berhasil mencapai klimaksnya itu, Yesus. Hanya dia yang sampai kepadalah Bapak, kan? Iya, sampai. Tapi sangat disayangkan. Dia turun lagi nanti. Enggak. Kasian dia itu. Jangan dibahas. Dia masih di atas sekarang, Bang. Jadi jangan dibahas yang mau turun lagi. Dia di atas. Itu kan perkataannya. Ya udah. Bukan di atas. Sekarang saja kita bicara. Dia pun mendengar. Dia pun ada aja. Kenapa harus di atas. Ke suruh masyuk tiktok lah. Nanti tiktok gitu ya. Sekarang pun Tuhan ada loh. Oke lah, Bang. Iya, Tuhan ada. Tapi bukan Yesus. Gimana? Aku pamit dulu lah ya, Bang. Bukannya gimana? Karena memang tidak akan ada titik semuanya, Bang. Aku sebenarnya. Iya, jangan. Abang kalau ke kantor, jangan pernah Anda menganggap jalan itu kantor Anda. Nanti orang Anda ditertawakan dan pasti Anda dianggap gila. Itu pesan saya, saudara saya. Karena jalan dan kantor itu satu, Bang. Kalau kamu terangkan, termungkis sampai dikankan. Kalau orang paling tolol kayak gitu. Kalau ngomong kau di jalan. Nah, bagus. Kalau Anda paham. Adalah orang tolol ketika utusan jalan dianggap sebagai tujuan. Anda pintar kali ini. Nah, gitu. Saya juga. Jadi, tinggalkan ajaran yang menyembah utusan yang menyembah jalan. Karena jalan itu bukan tujuan. Oke. Bagus. Semoga Anda sehat. Utamanya akal Anda. Amin. Kalau aku masuk Islam kan gitu. Tapi enggak kau wakui itu. Maafi. Amin. Tapi bahasamu begitu. Enggak bakalan, Bang. Sampai tujuh tahun. Tadi Anda mengatakan. Tadi Anda mengatakan tolol kalau ada orang yang menganggap jalan itu kantor. Anda sadar nggak itu? Yesus jalan, Anda anggap Tuhan. Itu adalah jalan kebenaran, Bang. Bukan jalan. Jalan kebenaran. Yang tidak jalan kebenaran itu kalau kantor Anda di sebelah kanan, Anda jalannya ke kiri. Itu baru bukan jalan kebenaran. Itulah logikannya yang terbalik, Bang. Makanya cara pikirnya itu yang perlu di... Jadi gini lho. Iya, gimana? Karena perbandingan yang kau bikin itu, saya lebih setuju bahwa agama itu nggak pernah dibawa ke logika. Sekarang Anda sudah di atas pesawat. Mau menuju ke mana, Bang? Ke bandara. Mau ke Medan. Iya, ke bandara. Kalau namu kan. Nah, apakah dalam perjalanan saudara ini Anda sudah sampai tujuan? Yang mana? Sekarang ini Anda masih sudah sampai tujuan atau belum? Ya, kalau di atas dia belum lah. Nah, belum. Nah, berarti jalan yang Anda tempuh sekarang itu bukan keolanamu. Benar nggak? Jadi apa dong? Tujuan menuju keolanamu. Hati-hati, Bang. Jangan sampai Anda turun di situ. Itu bukan tujuan. Hati-hati, Anda buka pintu. Anda turun itu bukan tujuan. Masih di jalan Anda. Celaka Anda nanti. Kalau buka pintu di atas, kita mau tolong lagi lubang. Nah, itu dia makanya. Kalau Anda sudah menganggap jalan itu adalah tujuan, boleh jadi Anda akan membuka pintu. Nggak akan membuka pintu, kan? Karena belum sampai tujuan. Betul? Sorry. Sorry. Kita mau berangkat. Tidak ada seorang pun yang dapat. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak tanpa melalui. Betul sekali. Nah, sekarang kenapa Anda tidak melalui jalan, Yesus? Kenapa? Kenapa Anda harus mencari jalan lain? Loh, saya melalui jalan Yesus kok. Jalan Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ayo. Kenapa Anda kemudian menganggap dia adalah Tuhan, sementara dia adalah utusan Tuhan? Kenapa Anda menganggap Anda sekarang sudah sampai di Kuala Namu? Padahal Anda masih ada dalam perjalanan? Siapa yang mengatakan sampai di Kuala Namu? Berarti Anda masih di perjalanan? Maksud di perjalanan? Berarti tidak sama antara perjalanan yang Anda tempuh dengan tujuan yang Anda tuju. Tujuan saya itu adalah kehidupan yang kekal, kan? Ibaratnya enggak lah Kuala Namu. Kalau hidup yang kekal itu, jangan menyembah jalanan. Kalau Anda mau selamat, jangan turun di jalanan. Nanti di bandara baru turun. Kita tidak ada yang menyembah. Kita memuji. Tahu itu. Apa menyembah itu? Ya kau yang bilang dari ngembah. Menghambakan diri. Nah sekarang faktanya Anda menghambakan diri kepada Yesus? Menghambakan diri gimana? Anda menganggap Yesus Tuhan? Jalan? Yes. Gimana sih? Jalan lagi. Jalan lagi. Sekarang Anda turun. Sekarang Anda mau enggak buka pintu pesawat Anda turun? Enggak mau dong, enggak mau. Enggak mau. Berarti antara jalan dan tujuan beda. Antara jalan dan tujuan beda? Eh, kok beda? Maksudnya gimana coba? Ya kalau tidak beda, sekarang turunlah dari pesawat. Wah orang gila kali kau. Nah, maka saya katakan Anda itu cacat. Kan Anda menuhankan jalanan. Belum sampai ke bandara, Anda sudah turun. Yesus itu bukan tujuan. Dia bukan bandara. Yesus itu adalah arah. Rambu-rambu, titian, jembatan, sirat menuju kepada Allah. Menuju kepada tujuan. Eh, berbolong. Dia sudah bilang, aku jalan hidup dan kebenaran. Aku jalan hidup dan kebenaran. Kenapa Anda menjadikan dia tujuan? Dengarin dulu. Apa buat dia tujuan? Akulah hidup dan jalan hidup. Anda tujuan, kan berarti Anda menganggap Yesus itu jujuan. Kapan saya tuankan? Berarti Anda tidak menganggap dia Tuhan? Nah itu, makanya otak lu itu kan. Kalau gue jawab ini, itu doang kemampuan lu. Ah, udahlah. Kamu malu. Kamu malu. Kenapa enggak? Saya ada saja. Ya, mending kabur. Lebih bagus kabur. Gimana, saudara? Saudara Sarenda. Ini, Gurunda. Dia kenyamanan di jalan. Sudah sampai tujuan pun tetap di jalan terus. Enggak turun. Ya, pulak balik terus. Kenyamanan juga lagi. Jadi, Ibu Sarenda. Silakan, silakan, Pak. Ibu Sarenda. Begini ya, Ibu ya. Bisa enggak kita bicara baik-baik, Bu? Sederhana. Itu yang saya ingin kami memang juga dari tadi untuk bicara itu salam toleransi gitu kan. Bukan untuk saling menghujat, saling ini. Enggak, Bu. Kita baik-baik. Kita kan ini bersaudara, sebangsa dan setanah air, Bu. Harus saling menghormati itu. Ya, betul. Betul. Ya, betul. Betul. Kalau boleh tidak tahu, Ibu. Kita harus mencari kebenaran gitu kan. Betul. Kenapa? Kalau boleh tidak tahu, Ibu. Posisi di mana, ya? Di Riau. Oh, di Riau. Baik. Berarti saya tahu dong, di Riau. Jadi gini, Bu. Yesus, itu kan, Ibu. Ya. Itu kan utusan Tuhan, ya, Bu. Betul, nggak? Bisa dibilang, iya. Karena mungkin, ya. Lewat cara Tuhan juga, kita bisa bergabung di sini. Bukan mungkin, Bu. Itu pasti. Kenapa? Setiap zaman itu, Tuhan itu enggak perlu turun ke bumi. Dia hanya mengutus suatu manusia untuk mewakili Tuhan di muka bumi. Utusan Tuhan ini dibekali ilmu dari Tuhan-Nya. Cuma, caranya Yesus datang ke dunia ini berbeda dengan para nabi sebelumnya. Apa bedanya? Yesus itu tidak mempunyai ayah kandung. Ingin sang pencipta ini memperlihatkan kekuasanya. Bahwa, kalau dia ingin sesuatu, ingin memperlihatkan kekuasanya, Bunda Maria enggak perlu punya suami. Lahirlah Yesus Amasya. Betul ya, betul ya, Bu. Betul ya, Bu. Ya, gimana, Bu. Belum betul, Ibu Sarindaya. Bahwa, Yesus ini, Yesus Amasya ini, utusan Tuhan. Ada yang mengutus. Betul ya, Bu. Ya, betul. Ya, ada yang mengutus. Ada yang mengutus. Nah, yang mengutus inilah yang menciptakan. Begini. Iya. Penjelasannya gini ya. Nah, yang dibilang, Yesus itu diutus sama Tuhan Allah. Oke? Betul. Berarti saudara aku ya, percaya ya. Kalau Yesus diutus. Betul. Nah, terus. Dia diutus sama Tuhan Allah. Dia itu sebenarnya, Yesus Kristus.